KPU Kabupaten Kelungkung telah menerima ratusan ribu surat suara untuk Pilkada 2024 pada Rabu 30 Oktober 2024. Surat suara tersebut dikirim menggunakan mobil box dan dikawal ketat aparat kepolisian. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Jurnalis Tribun Bali Rekan Eka Mita Suputera. Rekan-reka silakan informasi selengkapnya. Terima kasih, Yusina. Jadi untuk surat suara untuk Pilkada dan dekat kepada Kabupaten Kelungkung 10 Oktober 2024. Jadi surat suara yang dikirim ke Kabupaten Kelungkung dikawal oleh aparat, dikawal ketat. Jadi jumlah surat suara yang dikirim untuk Pilkada yang kemarin di Kabupaten Kelungkung per hari kemarin telah mengirim logistik untuk kebutuhan Pilkada di Kabupaten Kelungkung. Jadi ada ratusan ribu surat suara yang sudah diterima oleh Kabupaten Kelungkung dan hari ini dilakukan pelipatan di Gorsweca Puragelgal. Jumlah surat suara untuk Pilkada Kabupaten Kelungkung sebanyak 175.176, sementara untuk Pilkada sebanyak 1.074.176. Jadi hari ini dilanjutkan dengan proses pelipatan sampai dengan 3 hari ke depan pelipatan dilaksanakan di Gorsweca Puragelgal dengan melibatkan warga sekitar. Proses distribusi dari logistik pemilu ini baru akan dilakukan hamil satu pencoblosan pemilu. Demikian, Yusina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.